Seorang wanita ditemukan tewas misterius di dalam kamar rumahnya di Bogor, Jawa Barat. Korban pertama kali ditemukan oleh kedua orang tuanya dalam kondisi mengenaskan dengan luka di bagian mulut dan hidung. Warga desa Tangkil kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dikejutkan dengan penemuan seorang gadis yang tewas di lantai dua rumah mewah miliknya. Tubuh korban yang diketahui bernama Rahayu Susilawati ini tersungkur bersimbah darah, dengan posisi telengkup di depan kamar. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh kedua orang tuanya yang baru pulang dari pasar. Saat ditemukan, barang di dalam kamar dan ruang tamu dalam keadaan berantakan mirip bekas penggeledahan. Sementara polisi yang melakukan olah TKP mendapati luka di bagian mulut dan hidung pada tubuh korban. Selain mengidentifikasi jasad, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, berupa bantal dan spray penuh bercak darah. Hingga kini polisi belum dapat memastikan korban tewas dianiaya atau faktor kecelakaan. Sementara genezah gadis berusia 35 tahun ini langsung dibawa ke rumah sakit Polri Kramatjati untuk diotopsi. Muhammad Juanda, Pogor, Jawa Barat.